Peristiwa pembakaran sejumlah alat berat milik PT DHR oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Mengabib, Distrik Oksebak, Kebupaten Pegunungan Bintang, Papua, terjadi Senin malam 12 September pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dari laporan yang diterima, terdapat 6 unit alat berat yang dibakar KKB, yakni 5 eskavator dan 1 bulldozer. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ditemui di Jayapura, Papua selasa 13 September, Kabit Humas Polda, Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyayangkan aksi KKB ngalum kupel pimpinan Nason B. Mimin tersebut. Dijelaskannya aparat gabungan TNI-Pori dengan melakukan upaya evakuasi terhadap 10 karyawan PT DHR yang masih berada di lokasi kejadian. Mereka melakukan pembakaran lombok kriminal terjata ini terhadap 6 alat berat, 5 eskavator dan 1 bulldozer. Ini diketahui oleh karyawan. Dan karyawan dapat mengamankan diri tadi malam, lapor ke BOS, itu sekitar pukul 23.00. Ini adalah pembunuhan jalan yang direncanakan dari jalan distrik Oksebang menuju distrik Gwila. Diketahui PT DHR sedang melaksanakan proyek pembangunan jalan distrik Oksebang, Pegunungan Bintang, guna membuka keterisolasian wilayah setempat. Sementara itu, distrik Oksebang merupakan salah satu distrik terjauh yang dapat ditempuh sekitar 4 jam menggunakan kendaraan roda 4 dari Ibu Kota Oksibil. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Muwartakan.